Halo semua, jumpa lagi di channel Vanitech Official Pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi bagaimana tabung angin yang nantinya akan digunakan sebagai klakson Jadi fungsinya tabung ini adalah untuk menyimpan angin yang nantinya akan didorong Untuk digunakan sebagai klakson yang biasa kita temui di mobil-mobil Yang pastinya mobil besar ya seperti pick up atau bis atau truk Di sini kita menggunakan tabung bekas prion Biasanya kalau yang warnanya oranye ini tebal teman-teman 2,5 mili Terus sebelum saya potong seperti ini Dengan tampilan yang onicinernya Tadinya seperti ini ya teman-teman Jadi handle ini kita potong, kita hilangin Terus keren bawaan dari tabung ini juga kita hilangin Kemudian lubang ini nantinya untuk pemasangan dop yang biasa kita temukan di dop roda sepeda motor atau mobil Begitu juga dengan baliknya Di balik tabung ini juga kita bolongi Di sini juga nantinya kita pasang dop roda ya Roda sepeda motor atau dop roda mobil Kemudian bahan lainnya yang kita harus siapkan adalah Besi Plat besi strip Dengan ketebalan Kalau ini kebetulan yang ada tebalnya 3 mili Tapi untuk teman-teman kalau ingin membuat ya custom saja Yang penting kuat Tidak gampang bengkok Kemudian Besi Juga plat Kita potong kecil-kecil seperti ini Kurang lebih dengan panjang 3 cm Yang nantinya kita pasang Di besi strip ini Dengan posisi Seperti ini ya sahabatku Seperti ini Yang nantinya digunakan untuk kaki-kaki Yang nanti Dipasangkan di rangka Mobil Kemudian Bahan yang harus kita siapkan lagi Yaitu Lastop Ini lastop Yang biasanya kita gunakan Untuk mengelas Atau penyambungan tembaga Peserta Beraknya Dan peserta Pakan atau Bracingnya Karena ini terbuat dari besi semua Jadi kita harus memerlukan Bracing Agar nantinya Media Mau menyatu dengan Kawat Berak ini ya Agar bisa menempel Dengan kuat Terus Bahan atau alat Yang kita butuhkan Yang pastinya Seperti Kelinda potong Seperti juga Peralatan las Untuk mengelas Komplet dengan Safety nya Helm las Atau kacamata las Beserta Dengan Ini Ini adalah Pemukul Penghilang kotoran Pada saat kita Melakukan Pengelasan Kemudian Setelah Penjelasan Penjelasan ini Dirasa Sudah cukup Berarti Mari kita Simak Baik-baik Untuk Bagaimana Cara Pembuatannya Tempat Kita memasang Baut Ukuran Baut 12 mili Berarti Kita memakai Matapur Yang ukuran 8 Nanti Nanti Kita Las Dengan Posisi Potongan Besi Ini Seperti Ini Berarti Berdiri Sini Untuk Keperluan Kaki-kakinya Pada Tabung Yang Akan Dibautkan Yang Akan Dipasangkan Di Rangka Mobilnya Ya Sahabat Semuanya Berarti Seperti Ini Teman-teman Semuanya Nanti Dipasang Ditabung Dibunakan Sebagai Kaki-kakinya Kaki-kakinya Kita Las Seperti Yang Teman-teman Lihat Itu Tinggal Di Las Usahakan Yang Kuat Teman-teman Semuanya Oke Kita Lanjutkan Untuk Pemelasan Kapi-kaki Sebelum Kita Las Di Kaki Yang Kedua Caranya Kita Beri Dulu Seperti Tadi Teman-teman Agar Nanti Bisa Seimbang Agar Nanti Bisa Tidak Bisa Goyang Goyang Agar Sejajar Agar Presisi Antara Kaki Depan Dengan Kaki Belakang Jadi Sahabat Koyak Kita Simak Kembali Untuk Pengelasan Kakinya Sesudah Sesudah Las Titik-titik Dulu Setelah Kita Las Titik-titik Tabung Tabungnya Kita Balik Kembali Untuk Melakukan Pengelasan Full Venet Kayak hor Nanti Double Tat setelah kita last kaki-kakinya kita full semua ya gila-gila kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya yang kuat pengenasannya agar nanti ketika setelah dipasang akan kuat tidak gampang lepas ya teman-teman ku ya oke sesudah kita melakukan pengelasan pada kaki kita lanjut dengan pengelasan dop roda yang ada di roda itu dopnya kita laskan disini menggunakan last stop yang tadi ya teman-teman ya oh ya untuk teman-teman semuanya yang baru menemukan video ini video ini cara pembuatan tabung angin klakson selamat datang salam kenal selamat menyimat mudah-mudahan bisa dipahami sebelum dopnya kita tempelkan di tabung ini kita lepaskan dulu mur yang ada disini dan kita hilangkan sisa-sisa ban yang ada disini atau sisa-sisa karet yang ada disini kalau sudah dirasa sudah bersih baru kita tempelkan disini menggunakan last stop sahabatku ini dopnya setelah kita bersihkan ya setelah kita bersihkan kita tempelkan disini disini kita mulai ngelas dengan last stop yang menggunakan kawat perak ya oh iya ini jangan lupa ini adalah bracing untuk merekatkan besi ke besi karena kan ini seharusnya buat tembaga ini akan dikoneksikan di besi ketemu besi besi ketemu ya bahan ini ya seperti tembaga kita harus memakai bracing bracing seperti ini agar bisa menyatu kesahabatku disimak baik-baik selamat menikmati 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 oke setelah yang pertama tadi sudah kemudian kita lanjut yang kedua kita alaskan di sini sini-sini caranya juga seperti yang pertama tadi simak baik-baik kemudian jangan berdasarkan ini ya teman-teman untuk langkah selanjutnya ya biarkan adem dulu ya biarkan adem dulu kita silam dengan air jangan sampai airnya masuk teman-teman setelah kita dinginkan dengan air kemudian es maaf kemudian kita pasangkan pentil ini di dop dopnya karena akan kita lakukan untuk pengetesan jadi nanti kita isi isi angin kita tes dengan air sabut apakah nanti atau apakah nanti ada kebocoran atau sudah aman ya teman-teman ya sudah terpasang semuanya sudah terpasang semuanya dopnya yang di sebelah sini juga sudah terpasang berarti kita lanjutkan di pengetesan pengisian angin kita menggunakan kompresor yang hijau itu ya teman-teman gue ya untuk mengetes apakah masih bosor ataukah tidak aman oke kita lanjut untuk pengetesan angin kita isi dengan tekanan tinggi agar nanti kelihatan kalau memang saya lasasannya ada yang bocor oh ya teman-teman sabun ini kuat di 150 PSI jadi teman-teman jangan khawatir ya untuk maksimal angin aman di 150 PSI kita tes menggunakan air sabun teman-teman kita tes menggunakan air sabun seperti ini ya untuk mengetes bocor tigaknya di pengelasan-pengelasan tadi oke di pengelasan pertama ini Alhamdulillah aman ya teman-teman aman kemudian kita lanjut yang pengelasan yang kedua kita tes menggunakan air sabun jangan lupa di pentingnya juga di tes ya berangkali pentingnya sudah kalitnya sudah keras jadi ada kebocoran kalau biasanya kalitnya sudah keras ini Alhamdulillah aman yang pertama dan yang kedua aman kemudian kita lanjut di pengetesan kaki-kaki di pengetesan kaki-kaki ya Alhamdulillah aman disini aman terus kita balik ke sini di sini juga aman dan sabuna Oke sudah aman temen-temenku kalau sudah aman angin yang di dalam tabung ini kita buang kita lanjut pembersihan setelah itu kita lanjut dengan bongel jatan bentuknya kita lepas kembali dengan alat pelepas penting seperti ini ya sahabatku untuk membuang angin yang ditabung kaki untuk yang pentil satunya kita tidak perlu melepasnya karena nanti digunakan untuk pengisian angin Oke kita lanjut pembersihan setelah itu pengeringan kita lanjut lagi dengan pengecatan kemudian kita lanjutkan bahwa saya tidak perlu menangkutan seperti ini saya sekitaran bahwa saya setelah itu menangkutan di tempat dengan kaki-kaki ayat sampai ketahang jatuh saya tidak begitu tinggal kita menunggu bawang ringan Oke yap buat teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan disimak selamat menonton tonton sampai selesai jangan sampai dibotong-botong agar nanti teman-teman tidak gagal paham jika belum subscribe bisa di cek-cek dulu channel vanitek official jika dirasa bermanfaat jika dirasa membantu teman-teman semuanya silahkan di subscribe di like dan yang dibagikan ke teman-teman yang lain untuk yang sudah subscribe dan saat ini sedang menonton terima kasih banyak saya harap tidak bosan ya dengan apa yang diberikan vanitek official dalam bentuk konten-konten seperti ini Oke kita lanjut untuk pengeringan dan kita lanjutkan mempersiapkan bahan-bahan untuk pengecatan selamat menikmati selamat menikmati